Ini dia figurnya, oh dapet stikernya lagi, bukan stiker sih, kayak untuk double tap ya temen-temennya, double tap untuk supaya bisa berdiri ya Ini dia figur Halo, baik lagi bersama gue, Kev, Kev di Mekaterapi dan sekarang di depan kalian ada ini temen-temen, ini dia Ada figur yang dikeluarkan oleh Mini GT temen-temen, ini adalah salah satu figur yang figurin Camel Trophy Crew ya Ini ada krunya temen-temen, yang kemarin kan ada Camel Trophy yang gue bahas kemarin Dan ini ada figurnya temen-temen ya Kenapa gue bahas ini terpisah temen-temen ya, karena gue pengen tau ya, ini apakah figur ini worth it atau enggak temen-temen ya Karena harganya tuh sekitar 100, berapa ya, 175 ya kalau nggak salah ya 175 dan ini figurnya besi katanya ya, figurnya besi ya, Dikes, katanya sih Dikes atau bukan nih, gue juga kurang tau nih ya Disini ada official license dari TSM Model ya Dan ini adalah Mini GT is part of TSM Model Family, oke Dan ini figurnya, dan ini juga ada hazardnya juga ya Untuk 14 tahun ke atas ya temen-temen ya Jadi bukan untuk anak-anak oke Figurnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 figur temen-temen ya Cukup banyak juga ya, ada 7 figur Biasanya kan kalau yang bersama Mini GT itu biasanya mobil sama figurnya gitu kan ya Tapi sekarang ini figurnya tersendiri temen-temen ya Jadi tidak dipaketin temen-temen Dan mari kita buka ya Ini barangnya masih belum pernah gue buka temen-temen Jadi ini dia Ini dia figurnya, oh dapet stikernya lagi Bukan stiker sih, kayak untuk double tap ya temen-temen ya Double tap untuk supaya bisa berdiri ya Ini dia figurnya temen-temen, cakep ya figurnya ya temen-temen ya Tuh dia ya Mari kita lihat satu-satu oke Dan figur ini sebenarnya sih kenapa gue beli ya Karena memang pasangannya untuk Camel Trophy Tapi juga ini sebenarnya bisa juga untuk figur-figur yang lain Terutama yang offroad temen-temen ya Safari gitu-gitu ya Ini cocok banget ya Jadi ini figur ini gak cuma buat Gak cuma buat apa namanya Buat figur Camel Trophy doang Tapi bisa kalian taruh untuk diorama-diorama diorama offroad Terutama diorama-diorama safari gitu-gitu ya Yang di hutan-hutan Nah ini cocok nih ya Karena semuanya pakai baju safari temen-temen Ini dia Gue akan coba zoom dulu ya Kita akan lihat terdekat Gue akan coba zoom maksimal Supaya kalian kelihatan Nah ini dia Ini besi ya figurnya ya Sebentar deh Iya temen-temen ya Ini diecast ya Figurnya tuh diecast temen-temen Gokil Ini dia figurnya Figurnya cukup detail temen-temen Ini yang lagi berdiri ya Ini kayak baju ini temen-temen ya Baju apa Pemerintah daerah temen-temen ya Macem-macem baju kayak bupati gitu-gitu ya Bajunya coklat Ini lagi berdiri cukup detail ya Dari mata, rambut, hidung, mulut ya Kupingnya juga ada temen-temen Gak belel ya chatnya ya temen-temen ya Tangannya juga jelas ya Dan kantong bajunya juga jelas Terlihat disini ya Cukup oke Cukup bagus itu satu Yang lagi berdiri Dan kemudian ini yang Lagi jongkok temen-temen ya Ini dia yang lagi jongkok Nah ini dia Aduh kelihatan gak ya Enggak-enggak kelihatan ya Nah gue pegang tangannya gini deh ya Ini yang lagi jongkoknya Ini juga cukup detail temen-temen Dari mulai sepatu Ya Dia pakai celah pendek temen-temen ya Ini cukup detail juga Dan di belakangnya tuh ada kantongnya juga ya Cukup detail Sangat detail sih kalau menurut gue sih Untuk ukuran 164 Dan ini besi semua ya temen-temen ya Itu yang lagi jongkok Kemudian juga ini yang lagi Duduk ya Lagi duduk Ini juga cukup detail temen-temen ya Cukup lumayan Lumayan detail Dan bajunya tuh kotor ya sebenarnya Sebenarnya tuh baju kotor-kotor gini ya Itu ya Dia ada ininya temen-temen Ada kayak bekas-bekas lumpurnya gitu ya Ini dia nih Loh deh ya Ini lagi duduk temen-temen ya Lagi duduk Dan kemudian ada lagi yang ini temen-temen Yang gak pakai baju Waduh bro top sekali ya Ini ya Yang gak pakai baju Dia pakai topi Kayak gitu Topi apa sih namanya Topi safari ya Temen-temen ya Dan pakai celah pendek juga Dan cukup detail juga Otot-ototnya juga cukup detail ya Pewarnanya cukup bagus sih Mini GT Cukup lumayan pewarnanya Jadi Dia ada shadingnya temen-temen ya Ada shadingnya ya Ini ada shadingnya Cerananya juga ada shadingnya Kakinya juga ada shadingnya Cukup oke Itu Itu yang keempat Ini yang kelima Ini bule nih coy Ini bule nih ya Dia ramputnya blondi gitu Dan kemudian juga tangannya Pakai sarung tangan Cukup detail sih Figur-figurnya sih ya Bagus sih ini Figur-figurnya ya Cakep men Figur-figurnya Itu dia Dia lagi berdiri Dan ini lagi Ada satu lagi Yang lagi duduk juga Temen-temen ya Ini dia Ini lagi duduk Santai Ya Gak pakai sepatu juga Dia ya kan Lagi duduk santai Gak pakai sepatu ya Gak ada sepatunya Dan ini dia Seperti ini ya Dia lagi nyender gitu Temen-temen Dan yang terakhir Fotografer temen-temen Ini dia Yang terakhir ini adalah Fotografernya Ya Dia bawa backpack Bawa kamera Temen-temennya Dan kemudian dia pakai Sepatu juga ya Dan Perlengkapannya cukup banyak Dari sini ya Kantongnya ada Segala macem Gitu-gitunya ada ya Cukup oke Dan itu dia Dan Gue zoom out dulu Sebentar Gue akan ambil Yang versi Ini ya temen-temen ya Temen-temen ya Yang camel-nya Gue akan Gue akan ambil versi Yang camel-nya Kita akan pasang Disitu oke Ini dia temen-temen Ini dia Ini versi camel Yang kemarin gue bahas ya Temen-temen ya Coba Ini bisa berdiri gak ya Kalau misalnya gak pakai lem Bisa berdiri ternyata ya Dan ini Dia lagi duduk Kita pasang disini aja Oke Di atas sini Ini lagi memeriksa Ya Lagi memeriksa Kayaknya cocoknya Disini ya Begin ya Nah ini lagi memeriksa nih Temen-temennya Tuh Oke Lagi kayak gitu ya Tuh Udah ya Dan kemudian Ini Ini juga lagi duduk juga Kita taruh di atas aja Dan ini lagi berdiri Di sebelah sini Oke Kita taruh situ Ini juga lagi berdiri ya Si bule ini Temen-temen Dan ini fotografernya Oke Itu dia Oh ya Fotografernya gak bisa berdiri Ini Fotografernya gak bisa berdiri Temen-temennya Dia harus pakai lem Waduh Sayang sekali gak bisa berdiri Temen-temen ya Oke itu dia Dapat gambarannya ya Temen-temen ya Seperti ini Dan ini Kalian bisa taruh juga Dimana-mana ya Sebenernya ya Enggak Enggak cuma dimana Enggak cuma di mobil Gitu kan Kalian bisa taruh di Kayak gundukan pasir Ataupun juga di tanah Gitu-gitu ya Jadi ya Kalian set aja ya Kalian set bagaimana Sebagai mana mestinya Ya Figur-figur ini Berada ya Ini kita berdiri disini aja deh ya Di depan Di belakang sini ya Aduh Tetap juga gak bisa berdiri dia Nah Gini Oke Itu dia Ya Ya itu dia Oke Dari Dari segi Kedetailan Temen-temen Dari segi Kedetailan Ini cukup bagus Figurnya ya Ini akan gue kasih Rating Ini 9,5 ya Figur-figur-figurnya Temen-temen Ini mirip-mirip Kayak figur-figur Amerikan Diorama Temen-temen ya Tetapi Dibuatnya oleh Mini GT Temen-temen Itu dia Figur-figurnya Cukup keren Cukup bagus ya Dan worth it juga Untuk dibeli Temen-temen Sebenernya Karena Jenis figur-figurnya Ada banyak ya Dapet 7 Kalian dapet 7 orang Disini dapet 7 orang Dan ini bisa Ya Gak cuma untuk ini aja ya Gak cuma untuk camel doang ya Kalian bisa taruh Untuk di Diorama-Diorama yang lain Terutama Diorama-Diorama yang off-road Ya temen-temen ya Jadi seperti itu Oke Dan oke temen-temen Itu dia Review singkat dari gue Mengenai Figur-figurin Figurin camel trophy crew Yang Dikeluarkan oleh Mini GT Dan Itu dia Barangnya temen-temen Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you Sub indo by broth3rmax